Presiden Joko Dodo, sore ini bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media masa dan kita akan langsung bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Tommy pribadi langsung dari istana ke Presidenan Jakarta. Adit, hal penting apa saja yang disampaikan dalam pertemuan antara Presiden dengan pemimpin redaksi? Kevin, ada sejumlah topik pembicaraan yang dibicarakan antara Presiden dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Indonesia. Ada sejumlah poin, yang pertama ini poin yang dapat kami sampaikan ialah antara Pemret ataupun sejumlah pemimpin redaksi tersebut dan Presiden ini membicarakan terkait masalah pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi-JK. Memang kami belum dapat memastikan sejauh mana pembicaraan tersebut berlangsung ataupun poin-poin apa yang lebih detail dibicarakan antara pemimpin redaksi dan juga Presiden tersebut namun poin pembangunan infrastruktur menjadi poin utama yang dibicarakan antara Pemret dan juga Presiden Joko Widodo sore hari tadi. Yang kedua poin yang tidak kalah penting ialah terkait masalah pengesahan RUU ataupun RUU Ormas yang baru saja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI beberapa hari yang lalu. Di mana pemimpin redaksi ini membicarakan terkait masalah apa saja nanti elemen yang akan diatur ulang ataupun yang akan direvisi oleh pemerintah karena memang sejumlah partai pendukung dari pengesahan RUU Ormas tersebut menyaratkan untuk merevisi sejumlah poin di dalam undang-undang Ormas yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa hari yang lalu. Selain itu juga ini pembicaraan terkait masalah perekonomian, peningkatan perekonomian tidak hanya di pusat saja namun juga pembangunan daerah tertinggal, terluar dan juga terdepan yang menjadi fokus utama Presiden Jokowi ini menjadi salah satu ataupun poin ketiga yang dibicarakan oleh para pemimpin redaksi tersebut. Kevin Egan, walaupun demikian kami belum dapat memastikan secara lebih detail fungsi, maksud dan tujuan dari poin-poin ataupun poin detail yang dibicarakan antara pemimpin redaksi dan juga Presiden beberapa waktu lalu di Istana Merdeka Jakarta. Kevin Ya, ini berkaitan dengan penggunaan dana desa, hal apa saja yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Tepat sekali Kevin Egan, salah satu yang dibicarakan ialah ini terkait masalah penggunaan dana desa di mana rencananya ini yang dibicarakan juga antara pemimpin redaksi dan juga Presiden tahun depan, tahun 2018 ini akan diluncurkan sebuah program padat karya baru yang akan menelan paku anggaran sebesar 60 triliun rupiah, ini yang akan diambil ataupun dana ini akan diserap dari dana desa tersebut. Nantinya skemanya ini sangat inklusif, Egan ini dapat menggerakkan perekonomian rakyat itu di desa itu sendiri. Nantinya rakyat desa ini ataupun kebijakan ini diharapkan akan mampu mendorong daya beli masyarakat dan juga pembangunan di daerah langsung dari inti daerahnya itu sendiri. Perekrutannya ini sangat sederhana, nantinya di tahun 2018 ini akan ada sekitar 200 pemuda dan juga pemudi terbaik dari setiap desa tersebut yang akan direkrut begitu Egan, mereka akan dipekerjakan untuk membantu program ataupun proyek padat karya tersebut yang nantinya mereka akan dibayar per minggu dan siklus ini nanti diharapkan akan kembali menghidupkan dana desa dan juga dana yang diberikan oleh pemerintah ini tidak kemana-mana larinya Egan. Diberikan oleh warga desa, akan dibangun di desa dan nantinya akan mesejahterakan masyarakat desa itu sendiri dan diharapkan nantinya proyek yang akan diambil dari dana desa tersebut ini akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat tidak hanya dapat bersaing lagi nanti di kawasan ASEAN saja namun juga ini dapat bersaing ataupun mampu meningkatkan kualitas kerja, kualitas pendidikan dan juga kualitas kesehatan masyarakat desa yang akan bersaing secara internasional. Kevin Egan, itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait pertemuan antara sejumlah pemimpin redaksi media di Indonesia dengan Presiden Jokowi Dodo beberapa waktu lalu. Kita kembali ke studio. Terima kasih atas informasinya. Reporter Aditya Warman dan jurukamera Tommy pribadi langsung dari Istana Negara Jakarta.